Asal ini kita akan jalan-jalan di satu desa yang sangat eksotis, sangat mempersenah Di mana itu? Desa Ngadirjo, Kejamatan Kabupaten Magetan Dengan melihat kebun buah naga atau dragon fruit Kita simak perjalanan berikutnya, let's go Pak Pur, Pak Pur, Mas Sofyan, Mas Galeh itu adalah petani-petani pioner untuk desa Ngadirjo Yang dengan komunitas ataupun produk unggulannya adalah buah naga Nah seperti ini bro, ini varietas yang ditanam disini banyakkan adalah varietas jenis mawar Nah luasan lahannya seperti itu bro, jadi ini adalah potensi yang luar biasa Yang bisa insya Allah bisa mengangkat nama desa Ngadirjo Biar lebih terkenal di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya Harapan kita tentunya itu, kita berpikir untuk hal-hal yang besar Nah hal-hal yang besar dimulai dengan apa? Dari sesuatu yang kecil Ini mungkin dulu belum banyak orang mengenal Tapi insya Allah dengan support kita, dengan support teman-teman, viewer semua Monggo dibagikan tentang potensi buah naga di desa Ngadirjo Kecamatan Kawadanan Kabupaten Magetan Dan bisa diangkat menjadi produk unggulan Kabupaten Magetan tentunya Karena untuk yang di tempat kami, di tempat di Magetan Itu buah naga adalah sesuatu yang masih tergolong unik dan tergolong pioner lah, baru Nah inovasi-inovasi seperti ini harus kita support, harus kita dukung Dan Alhamdulillah kemarin setelah bantuan teman-teman viewer semua Bantuan dari teman-teman semua yang mau membagikan link videonya Alhamdulillah dari Dinas Pertanian Kabupaten Magetan Ada perhatian untuk melakukan pelatihan Dan mengirim dari Mas Abu Sofyan Beserta krunya tentunya untuk berlatih di Surabaya Untuk melakukan ya semacam pelatihan lah Mungkin tentang sebelum produksi, sebelum masa tanam maupun pasca tanam Dengan harapan mudah-mudahan ke depan buah naga ini bukan cuma buah naga saja Tapi produk olahannya atau produk kita sambil jalan saja Ini kebetulan pemiliknya sudah tidak ada Tadi kita interview tadi ya Tapi tidak apa-apa Dengan harapan nanti ke depan Buah naga ini bukan cuma buah naga yang dijual fresh buah seperti ini Ini masih pentil ya, masih bakal Tapi ke depan dengan harapan bisa ada produk olahan pangannya Mau berupa kue buah naga atau jus buah naga Ataupun selai buah naga Ataupun kalau bisa kripek buah naga Kenapa tidak Apalagi sekarang teknologi sangat mendukung untuk itu Kalau kripek buah-buahan itu kalau di Malang menggunakan teknologi vakum Jadi di vakum dan suhu tertentu dan tekanan tertentu Sehingga buah itu kering Dan awet Mungkin pasca produksinya bisa lebih banyak lagi Ayo kita jalan-jalan bro Dan ini Wow Angkat Kita lihat barang-barang Nah Ini kualitas super semua disini Kualitas super semua Kualitas super Gede-gede Dan ini randu Jadi untuk Tiang-tiang panjangnya itu pohon randu Karena ini sebenarnya ada cor Cuma cor beton itu kalah dengan Tumpuan bebannya itu Kita lihat Barang-barang Keluar biasa Keren Kita lihat Lagi di dana Menunduk-nunduk Misalnya ini rumah apet Nah seperti itu bro Kita jalan lagi ya Kita keliling kebun Kita keliling kebun Nah ini lagi proses Aduh Lagi proses Bakal buah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa